musik 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 saya sangat khawatir dengan ada dampak dari pelaburan saat logam itu ya menyerang otaknya anak-anak banyak yang terkena gengguan mental lima dari dua lima ini sepuluh empat it's very important to reduce the risk especially to children by cleaning up waste cleaning up contaminated soil especially in the places where children will get exposed musik 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 remediasi sudah dilakukan yang jelas dari sisi lingkungan atau alam yang sudah dilakukan karena sudah berhasil maka tanah yang dulunya tercemar sekarang sudah diganti dengan tanah yang normal ya dulu limbah P3 itu berkumpul menggunung musik dari tahun ke tahun menggunung itu tidak ada rem sama sekali Alhamdulillah sekarang sudah layak untuk buat main anak-anak untuk olahraga setiap sore bermain layang-layang jadi anak-anak kita sudah mempunyai tempat yang dulu tidak ada tempat seperti itu adanya limbah semua musik 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 Timbal itu juga kan masih ada. Sekarang tidak terasa, karena anak-anaknya juga pada kreatif semua. Kemudian kesehatannya juga terjaga. Harapan saya setelah remediasi ini, satu, mudah-mudahan ada remediasi-remediasi lagi biar betul-betul dampak-dampak yang buruk bagi anak itu tidak ada. Langkah berikutnya adalah di tahun 2024, yaitu menyelesaikan lahan-lahan terkontaminasi yang di luar damset. Di antaranya adalah di gang-gang yang memungkinkan atau yang ada polutannya. Dan sekarang sedang dilakukan delineasi pemerintah Kabupaten Tegal bersama dengan KLHK dan pihak-pihak terkait, termasuk Pure Earth, UNICEF, dan lain-lain. Tahun 2023 ini, kami melakukan updating data, melakukan kegiatan scoping, visibility study, detail engineering design, hingga nanti kami juga akan melakukan penyusunan rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kami membantu Pure Earth melakukan pemetaan lanjutan dari scoping yang telah dilakukan oleh tim Pure Earth sebelumnya. Kita melakukan delineasi, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Pada 37 grid, dan setiap grid dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 titik sampel. Nanti, pasca pemulihan ada program namanya destinasi wisata. Jadi membuat destinasi wisata di kawasan desa pesaharian. Dan ini sangat mendukung dengan destinasi wisata religi yang sebetulnya sudah ada makam Angamangkurat I di sana. Pengennya desa pesaharian yang limpah terangkat semua. Jadi untuk kegiatan anak-anak kita, dan nantinya juga ada kepengennya, yang kedepan yaitu ada desa wisata religi. Terima kasih telah menonton!